KPK Rosmi Tahan mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Rafael diduga menerima gratifikasi pajak sebesar 90 ribu dolar Amerika Serikat. KPK Saudara menahan Rafael setelah penjidik memeriksanya sebagai tersangka hari ini. Rafael ditahan 20 hari ke depan. Dari permulaan awal, Rafael diduga menerima gratifikasi pada tahun 2011 di kantor DJP Jawa Timur sebesar 90 ribu dolar Amerika Serikat melalui PT AMI. Sebelumnya Rafael menjalani pemeriksaan perdanaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan usai diperiksa, Rafael langsung keluar menggunakan rompi oren. KPK langsung menahan ex-pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Selain tas mewah, KPK juga menyita sejumlah uang 32,2 miliar rupiah yang disimpan Rafael di safe deposit box di salah satu bank. Selain uang tunai, ada juga puluhan tas mewah yang dijadikan sebagai barang bukti kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Rafael Aluntri Sambodo. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsolasi dan kononasi dengan PT AMI. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu USD. Juga melakukan pengeledahan di rumah Kediamak Narati yang beralamat di Jalan Simpruk, Kolob, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan pengelantar tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam septi deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang Euro. Dan usaha diperiksa KPK resmi menahan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisabodo. Rafael langsung ditahan KPK usaha diperiksa sebagai tersangka pertama kalinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!